Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari turnamen online champion cestur Julius Bar Generation Cup 2023 Dimana kemarin malam hanya memainkan bracket bawah saja kawan Yaitu untuk memperbutkan tiket untuk naik lagi Untuk menghadapi Mark Rose Carlson di grand final kawan Ada tiga pemuda yang harus bertarung di bracket bawah kawan Yaitu Dennis Lasavik berhadapan dengan Abdus Satrop terlebih dahulu Nah pemenangnya akan berhadapan dengan Alire Safirosa Seperti yang kalian lihat di bracket hasil-hasilnya kawan Dennis Lasavik ini mengalahkan Abdus Satrop pada game pertama Game kedua remis Untuk bracket bawah ini hanya memainkan dua game rapid saja kawan Kalau imbang sampai game kedua langsung ditentukan lewat Armageddon Dan cukup dua game saja Dennis Lasavik melaju ke babak berikutnya Dan menghadapi Alire Safirosa Tapi sayangnya kawan disini Dennis Lasavik di kalahkan oleh Alire Safirosa pada game kedua kawan Dan game kedua ini terbilang cukup panjang kawan Langsung saja kita ke papan analisis Dan saya skip di langkah ke-76 Sekarang giliran hitam langkah Dia dorong pion kawan Nanti kita temui permainan endgame untuk menskak raja putih Kita dapati gajah plus kuda Dengan dukungan raja kawan Cukup panjang game ini kawan Berakhir di langkah 106 Kalau tidak salah kita temui sekarang permainan endgame Yaitu kuda plus dukungan gajah Plus dukungan raja Untuk menskak mat raja putih kawan Kalau admin sendiri untuk menskak mat raja putih Dengan dukungan kuda plus gajah ini Dalam permainan cepat Rasanya juga kesulitan admin kawan Memang skak mat seperti ini cukup teoritis kawan Gampang-gampang susah Jadi tak perlu saya tunjukkan satu persatu Maksud langkah kedua peman ini Nanti kita akan temui bagaimana raja putih ini akan tersudut kawan Bagaimana Alire Safirosa yang pegang hitam Mencoba untuk mengiring raja putih untuk ke pojok Dan dieksekusi di langkah berikutnya Tidak bisa bergeser ke lajur kawan Semua peta A3 peta ini dikawal oleh hitam Dan peta gelap H6 ini juga dikawal oleh gajah Hanya ada satu peta kawan Nah disini perlunya hitam bermain dengan langkah menunggu kawan Gajah E3, gajah C1 Untuk nanti mendapatkan diagonal ini kawan Dan temponya nanti agar raja bergerak ke peta terang Nanti dikawal oleh kuda dan terpaksa ke pojok dan dieksekusi dengan gajah Kalau kalian memilih gajah C1, gajah E3 Tidak ada masalah untuk mendapatkan diagonal gelap panjang nanti Raja ke peta H7 dan di skak kawan Dengan kuda F8 Jangan salah peta kawan Karena kalau salah peta ini akan blokade diagonal gelap Raja bisa bergerak ke peta H6 Ke peta F8 skak Memaksa raja ini hanya bisa bergerak ke peta H8 lagi kawan Dan dieksekusi dengan gajah B2 skak Dilangkah ke 106 kawan Saat disini tadi kuda melangkah ke peta E6 ini Dennis Lasavik menyerah pada game kedua Dan Alirisa Virosa menantang Magnus Carlsen kembali kawan Untuk game yang lebih panjang yang akan kita otak atik ini Saya pilih permainan Dennis Lasavik berhadapan dengan Abdus Satrop Pada game pertama Dennis Lasavik bermain dengan Queen's Gambit kawan Dan ditolak dengan permainan Slash Defense oleh Abdus Satrop Nanti akan bertransposisi ke bentuk-bentuk permainan yang lain Menurut database yang ada kawan Bahkan bentuk permainan akhirnya Masuk ke dalam permainan Grand Field Defense Sempat juga bertransposisi ke bentuk permainan English Opening Variasi karukan sistem kawan Dengan struktur pion seperti ini di sisi menteri Kuda C3 lanjut Dennis Lasavik Ada gajah G7 Gajah E2 Rokade-rokade kedua pemain Dan gajah E6 Untuk dukungan pionnya Bagu hantam di peta C4 Diperkuat dengan pion B3 Sekaligus buka akses bagi gajah Mungkin ditempatkan di diagonal gelap panjang Untuk mengimbangi gajah Via Cento Apakah nanti keluar ke peta A3 kawan Kuda E4 Balasan dari Abdus Satrap Mencoba menantang pertukahan kuda Ditop dengan langkah gajah B2 Melanjutkan pengembangan Berbuat posisi kuda Kalau diterima oleh putih kuda Pukul kuda E4 Ada pion yang mengganggu disini kawan Kalau coba direbut dengan kuda G5 Ada gajah F5 Kalau kalian memaksa pion G4 Untuk usir gajah Disini ada balasan dengan pion E5 kawan Discover pada kuda Kuda mungkin lompat ke peta H3 disini Untuk menghindari serangan menteri Maka kalian bisa geser gajah ini Untuk sementara waktu kawan Ke peta C8 terlebih dahulu Dan pion ini masih cukup mengganggu Sudah tidak terancam lagi Keberadaannya dengan kuda G5 tadi Kembali lagi ke langkah aslinya Memilih dengan gajah B2 Denislavik Melanjutkan pengembangan Abdus Satrap kuda D7 Benteng C1 Kuda F6 Untuk menggantikan posisi saudaranya Nanti kawan disini Disini kuda putih Lompat ke empat Menghindari pertukaran Benteng C8 Lanjut Abdus Satrap Kuda ke pusat Untuk mencoba ingin bermain dengan Pion F nya mungkin Untuk usir kuda Kuda D7 Berikan ruang bagi saudaranya Jika ada ancaman pion F Dan menantang pertukaran kuda di pusat Tantangan ditolak Kuda manuver ke D3 Gajah F5 disini Kemudian ada pion G4 Dorong danislavik kawan Tak memperdulikan posisi raja Yang juga semakin terbuka disini Tapi pion G4 merupakan Pilihan terkuat disini kawan Dan ada balasan terkuat juga Sama-sama memberikan ancaman Bagi perwira masing-masing disini kawan Dengan pion B5 Mungkin pion akan ambil gajah Pion ambil kuda disini Dan bisa berlanjut seperti Raja bergeser ke H1 Berikan ruang bagi benteng kawan disini Ataupun juga gajah ini keluar ke petak G4 Untuk backup pion F5 nya Abdus Satrop memilih menarik mundur gajahnya ke E6 Diserang dengan kuda F4 Ada gajah A6 Dan disini pion F3 usir kuda Kuda ke F6 Ada pion H4 kawan Coba garbu gajah Garbu kuda Yang terkuat disini Memandangkan Stockfish adalah Menutup permainan di sisi menteri Dengan pion C5 kawan Tapi memilih dengan pion H4 Dan gajah diluncurkan sikat kuda F4 terlebih dahulu Diambil balik oleh pion E Dan disini Menteri segera aktif Mencoba menekan pion yang disini bisa jadi Mungkin dipertahankan oleh menteri kawan Nah kalian bisa melanjutkan dengan pion H5 Untuk merusak struktur pion putih ini kawan Yang terbilang cukup solid disini Mungkin akan menutup permainan dengan pion G5 Kuda mundur ke E8 Abdus Satrop memilih membuka permainan Dilajur pusat dengan pion D pukul pion G4 Pion B ambil balik pion G4 Dan pion B5 Tantang Abdus Satrop Ditolak dengan langkah pion D5 Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing Pion C pukul pion D5 Pilihan Abdus Satrop Dan putih atau Denis Lazavik Melanjutkan pion C pukul pion B5 Terjadi ketidakseimbangan kawan putih Mempunyai dua pion atau mayoritas pion di sisi kiri Sedangkan putih masih ada pion di pusat kawan Dan disini ada pertukan benteng Dilajurkan oleh Abdus Satrop Diambil balik dengan menteri Dan pion H5 Masih menjadi salah satu ide yang bagus kawan Mungkin pion G5 akan dimainkan nanti Memilih menteri keluar kawan untuk ancam kuda Dipertahankan dengan menteri D1 disini Benteng C8 Dan menteri D4 Tetap mengawal kuda dan bersama gajah pada diagonal gelap panjang Memberikan ancaman serius Pion G siap didorong kawan Untuk usir kuda membuka diagonal gelap ancaman skat Benteng C2 dari Abdus Satrop Ancam gajah Gajah D3 Benteng D2 Sikat gajah untuk mendapatkan kuda A4 Disini kawan Pion F5 Ternyata yang didorong terlebih dahulu Yang terkuat kawan Kenapa tidak dengan pion G5 terlebih dahulu Akan memberikan jalan bagi gajah Memberikan dukungan bagi benteng Melakukan serangan-serangan kawan Dan memberikan dukungan juga bagi menteri Pada ruang-ruang gelap Disini gajah C3 Merupakan pilihan terkuat Serang benteng Serang menteri kawan Dan bisa dilanjut dengan Benteng sikat gajah Terang disini Sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing Menteri ambil benteng Dan bisa melanjutkan Menteri ambil kuda disini kawan Dan putih bisa mendapatkan kuda yang ada di peta F6 Sementara ancaman skat mat bisa tertunda Jika pion G5 terlebih dahulu yang didorong Pion F5 Pilihan terkuat dari Denis Lazavik Tujuannya kawan Adalah untuk blokade diagonal terang Dan hitam kehilangan tempo lebih cepat dengan gajah H3 Sama-sama tujuannya untuk usir kuda dengan pion G5 Ancaman skat mat Jika kuda ini lompat Disini kawan yang terkuat adalah Eliminasi dukungan bagi menteri kawan Di diagonal gelap ini Tapi Abdus Tatrop memilih gajah terang Menteri ambil balik benteng Menteri hitam ambil kuda A4 Pion G ambil kuda F6 Dan speknya langsung diambil kawan Memilih menteri ambil pion H4 disini Benteng F2 siap diangkat Berikan dukungan bagi menteri kawan Melakukan ancaman-ancaman Dan berikutnya menteri nanti juga Bisa mengisi lajur C Melakukan ancaman di barus belakang Kuda sekarang ambil pion F6 Menteri D4 Untuk mencoba menantang pertukaan menteri kawan Karena merasa unggul kualitas perwira Ditolak Menteri mundur ke H6 Dan menteri putih Ambil pion A7 Disini ada kesempatan putih Untuk mendapatkan menteri hitam kawan Ambil contoh benteng ini Bergeser ke lajuran Untuk serang menteri kawan Kalau sampai di blokade oleh kuda Maka ancaman skagmat Satu langkah H8 Dan menteri tidak punya ruang yang bagus Untuk melarikan diri Ke peta-peta gelap ini kawan Semua dikawal oleh putih Dia akan terpaksa bergeser kawan Ke lajur G Kalau mundur ke peta G7 Tempu skag kawan Disini ada benteng G2 Menteri bisa jatuh Kalau kalian mau blokade disini kawan Maka ancaman skagmat satu langkah Sudah Dan disini Menteri akan jatuh kawan Tidak ada kesempatan lagi Bagi tang mempunyai menteri Tapi putih Atau Denis Lasavik Membeli ambil pion A7 Disini raja bergeser ke F8 Untuk menghindari lajur G terbuka kawan Gajah ambil kuda F6 Diambil balik oleh pion Menteri C limaskat Raja ke E8 Benteng G2 Persiapan menusuk Di baris belakang Raja bergeser ke D7 Benteng G8 Berikan dukungan lebih di baris belakang Ada Menteri G4 Disini ada Menteri C6 Di langkah berikutnya kawan Kena skagmat Abdus Satrop Dengan benteng E8 Skagmat Itulah kawan cuplikan game yang terjadi Di bracket bawah Antara permainannya siapa tadi Ali Reza Saya skip tadi dalam permainan endgame Skagmat Raja dengan kuda plus gajah plus dukungan Raja Dan satu game dari Lasavik versus Abdus Satrop Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu dan menunggu hasil Grand Final Nanti malam Antara Ali Reza Tafirosa yang kembali menantang Magnus Carlsen Di partai final Partai Grand Final Apakah tidak kapok Ali Reza nanti malam kawan Menghadapi Magnus Carlsen lagi Kita tunggu saja hasil-hasilnya Sekali lagi Terima kasih kawan Kita akan bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prokatu